kan kebayang ya kalau misalkan kita cari observasi penipuan semakin banyak kita mendapatkan informasi sebenarnya terkait dengan penipuan nah recallnya kan harusnya makin tinggi kita harus cari model yang recallnya tinggi plus akurasinya tinggi juga Hai enak data jumpa lagi bersama saya Ari Kunchoro dalam program Tanya Data Expert ini adalah video series yang ketiga sejak akurasi kemudian presisi dan sekarang saya akan bahas recall recall itu apa sih recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sekumpulan informasi mirip dengan presisi tapi penyebutnya beda ya oke kita akan langsung bahas dengan contoh ya contoh yang saya gunakan kemarin saat membahas akurasi itu kan kita bahas model itu bisa memprediksi sebuah email adalah spam atau not spam ya yang spam itu S yang not spam itu N ya Nah disini berapa sih recallnya recall kan definisinya itu tadi ya saya ulangi lagi ya tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sekumpulan informasi nah yang jadi pembilangnya atau atasnya ya kan ini kan sebenarnya perbandingan yang atasnya adalah berapa yang diprediksi benar ya berapa yang diprediksi benar berarti jumlahnya berapa 1 2 3 4 5 6 yang diprediksi spam ada 6 kan dan benar ada 6 yang benar oke saya ambil nilainya disitu 6 dibagi dengan berapa nah dibagi dengan nilai spam yang sebenarnya jumlah spam yang sebenarnya itu ada berapa balik lagi disini ada berapa nih saya pakai tanda centang ya supaya bisa memudahkan membedakannya 1 2 3 4 5 6 7 berarti recallnya itu adalah 6 per 7 nah presisinya 100% ya kemarin kan ini saya beri informasi presisinya itu kan ya yang kemarin itu 6 per 6 ya ini presisi sementara yang recallnya 6 per 7 penggunaan recall itu untuk apa sih mas? nah biasanya kalau recall itu dipakai kalau use case nya terkait dengan fraud detection fraud detection kan kebayang ya kalau misalkan kita cari observasi penipuan semakin banyak kita mendapatkan informasi sebenarnya terkait dengan penipuan nah recallnya kan harusnya makin tinggi kita harus cari model yang recallnya tinggi plus akurasinya tinggi juga nah gitu jadi tipsnya kalau recall biasanya cari misalkan yang yang kayak credit scoring itu bagusnya ya recall dan akurasi atau misalkan yang gagal bayar kan ya yang gagal bayar ya itu ya recallnya yang tinggi atau penemuan sistem atau information retrieval system kita search engine itu bagusnya recallnya tinggi akurasinya juga tinggi gitu oke ini teman-teman ini udah video series yang terakhir ya untuk yang akurasi presisi dan recall nantinya saya akan bahas perbedaan antara akurasi presisi dan recall di program tanya data expert yang lain oke silahkan like save dan share video ini jika berkenan kalau misalkan kalian juga ada hal lain yang ditanyakan jangan ragu-ragu ya buat masukin di kolom komentar see you anak data happy learning bye